Di Tanggenang Selatan, seorang sopir taksi online menjadi korban perampokan sadis dengan modus berpura-pura sebagai penumpang. Korban dirampok saat mengantar pelaku dari Bogor ke Bintaro. Ketiga pelaku ditangkap polisi setelah mobil korban ditemukan di perkebunan sawit di Sukabumi. Setelah menemukan mobil korban di desa Sukatani, kecamatan Parakan, Salak, polisi berhasil menangkap tiga pelaku perampokan mobil sopir taksi online. Di tempat persembunyianya di Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu pelaku berusia 19 tahun. Saat beraksi, pelaku melukai korban Yulianto dengan senjata tajam. Peristiwa berawal Rabu malam pekan lalu saat pelaku memesan taksi online dari Baranang, Siang, Bogor, menuju sebuah pusat perbelanjaan di Bintaro, Tanggerang Selatan. Korban Yulianto mulai curiga saat pelaku meminta berhenti di tempat sepi dan gelap. Korban sempat melawan hingga terluka. Setelah mengikat korban dan membuangnya di pinggir jalan, pelaku membawa kabur mobil korban. Curiganya mulai pada saat mereka pengen berhentinya di tempat yang agak gelap. Saat Bapak dibuang itu Bapak masih keadaan sadar? Sadar, Pak. Masih sadar? Dibuang di mana atau digorong-gorong? Saya tahunya setelah saya lakban dibuka, ya katanya di sekitaran pusat. Kepada polisi, pelaku mengaku membuang mobil korban karena takut akibat aksi mereka. Perampokan ini adalah motif ekonomi, yaitu ingin menguasai unit mobil yang dimiliki oleh Pak Yulianto. Dan cara mereka adalah dengan berpura-pura untuk mengorder pesanan Gokar. Pelaku yang ditahan di Mapolres Tangerang Selatan terancam 12 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, AI News, melaporkan.